Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Umam TV Gembira kebarni anda sekalian Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial Seputar aplikasi pasih ya teman-teman Nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini Tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi pasih ini error ya guys Entah itu tidak bisa login, tidak bisa dibuka Atau bahkan tidak bisa menggunakan ya guys Dan sebagainya Pokoknya intinya error agis atau sering foreclose juga Nah tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya Bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Kemudian aktifkan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dan video terupdate dari saya Kemudian jangan lupa untuk like videonya Jika kalian suka dengan videonya Agar saya selesai semangat untuk membuat video-video menarik Seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa basi langsung saja kita masuk ke tutorial Baik, nah jadi disini langkah yang pertama Karena aplikasi basi ini ya guys Merupakan aplikasi online Jadi membutuhkan akses internet Jadi disini langkah yang pertama Tentunya kalian itu harus Memastikan jaringan internet kalian itu Dalam keadaan stabil Nah disini caranya kalian bisa restart jaringan kalian Supaya lebih stabil dengan cara mengaktifkan mode pesawat Yang ada di status bar hp kalian Nah setelah kalian aktifkan mode pesawat Di status bar hp kalian Kalian bisa non-aktifkan kembali Jika lo sudah muncul logo mode pesawatnya ya guys Atau logo sinyalnya sudah hilang Nah kemudian untuk langkah selanjutnya Setelah kalian restart jaringan kalian Atau stabilkan jaringan kalian Langkah selanjutnya itu Kalian bisa langsung saja Masuk ke aplikasi playstore kalian Ataupun appstore kalian Nah disini kalian bisa langsung saja Cari aplikasi pasi di fitur pencarian Atau di kolom pencarian Setelah itu kalian bisa update aplikasinya Ke versi terbaru ya guys Nah disini Direktorat sistem informasi statistik ya guys Atau BPS Nah disini kalian bisa Update aplikasi pasinya Nah setelah kalian update aplikasinya Kalian bisa langsung saja Masuk ke fitur atau ke aplikasi Pengaturan hp kalian Atau setelan hp kalian Nah disini kalian tinggal cari Yang namanya aplikasi Atau manajemen aplikasi Atau APL ya guys Nah disini kalian tinggal cari Nah kemudian kalian pilih Lihat semua aplikasi Atau kalian bisa klik Di fitur pencarian Disini kalian tinggal cari Yang namanya Pasih ya guys Nah disini kalian tinggal klik Nah disini Kebetulan tidak ada ya guys Kita pilih lihat semua aplikasi saja langsung Oke nah disini kalian bisa cari ya guys Pasih Oke disini juga tidak ada Kita langsung scroll saja ya guys Nah ini dia aplikasinya Pasih ya guys Nah disini langkah yang pertama Tentunya kalian itu harus pilih Paksa berhenti ya guys Untuk aplikasinya Jika lo sering for close Atau keluar sendiri secara tiba-tiba Kemudian langkah selanjutnya Kalian bisa masuk ke penyimpanan Dan change Dan disini saya sarankan Kalian itu hapus change Atau penyimpanan ya guys Nah disini otomatis Sampai-sampai juga akan Ikut terhapus ya guys Di aplikasi Pasih ini Nah kemudian untuk langkah selanjutnya Yaitu setelah kalian update Aplikasinya Kemudian hapus penyimpanan Kalian bisa uninstall saja Langsung aplikasinya ya guys Jikalau masih belum bisa Atau masih terjadi error Nah disini kalian tinggal klik Uninstall ya guys Setelah itu nanti Kalian bisa install kembali Nah kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian bisa restart jaringan Sorry ya Perangkat HP kalian ya guys Disini dengan cara Menekan tombol power Yang ada di HP kalian Nah disini Jikalau tampilan sudah seperti ini Kalian bisa pilih Mulai ulang atau daya mati Fungsinya sama saja Ya guys Nah setelah itu kalian juga Bisa langsung saja Masuk ke aplikasi Pengaturan HP kalian Juga langsung Nah disini kalian tinggal Cari yang namanya Jaringan dan internet Nah disini kalian tinggal Pilih DNS pribadi Dan disini Saya sarankan kalian itu Jangan pilih yang otomatis Melainkan non-active ya guys Kalian tinggal klik simpan Nah setelah itu juga Kalian bisa update Pembaruan sistem kalian Ke PRC terbaru ya guys Nah disini kalian tinggal Unduh dan pasang ya guys Nah setelah kalian update Semuanya Disini masih terjadi error Mungkin letak masalahnya itu Bukan di perangkat kalian Atau di jaringan kalian ya guys Melainkan di aplikasinya Atau server aplikasinya Otomatis disini Kalian tinggal tunggu saja Perbaikan server Oleh developer Aplikasi pasir ini ya guys Badan pusat statistik Atau BPS ya guys Nah disini setelah itu Kalian tinggal klik login Sekarang ya guys Nah disini kalian tinggal Klik setuju Dan disini kalian tinggal Pilih login sebagai mitra Atau login sebagai Pegawai BPS Atau badan Pengawas statistik ya guys Oke mungkin sekian Tutorial atau tips Yang dapat saya berikan Di video kali ini Tentang bagaimana Cara mengatasi Aplikasi pasir error Guys Oke semoga Tutorial yang berhubungan Tutorial yang berhubungan Share Kami kalian agar Kami kalian bisa Tentang bagaimana Cara Mabat Ini kalian tanyakan Seperti Tutorial ini Skandar saya Goodball